Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iibizayanto Kali ini kita akan membahas tema Kalau kamu gak butuh mantan Maka mantan yang akan nyari-nyari alasan untuk bisa berkomunikasi denganmu Butuh, tapi malu Jadi ya, ketika orang berpisah Maka bisa dilihat Di situ ya, sejauh mana ya Cinta itu masih tersisa Di dalam hati Kadang ya, orang itu berpisah Sebenarnya hati kecilnya Tidak menginginkan Tetapi sudah Terlanjur emosi duluan Sehingga terjadilah Perpisahan Ya, pengennya balik Tetapi karena sudah terlanjur berpisah Akhirnya Tidak bisa Nah, jadi contoh nih Misal ya Sepasang suami istri Kemudian Sebenarnya istrinya Sangat mencintai suaminya Ngilalah Suaminya berselingkuh Ya Nah, tentu emosi kan Emosi, marah-marah Dan seterusnya Akhirnya Keluarganya turun tangan Ya, turun tangan Ikut campur Dan seterusnya Sementara Ketika emosinya Sudah mulai meredah Dia mulai menyadari Bahwa sesungguhnya Dia mencintai Dan bisa sebenarnya Memaafkan ya Tapi kan Bapak ibunya Mungkin tidak bisa Memaafkan Hingga Perpisahan Terpaksa Harus terjadi Nah, disitulah Akan kelihatan Tetap butuh Walaupun Malu-malu Jadi contoh tuh ya Misal Di India tuh India itu Sarjana Tekniknya banyak sekali Ya Jadi Engineernya banyak Misal ada Sepasang suami istri itu Ya Sama-sama Engineer Ahli teknik Elektro Misal gitu ya Berpisah nih Karena Suaminya Berselingkuh Ya Ketika perpisahan Sudah terjadi Baru nyesal Ternyata Dengan perpisahan itu Kok suaminya Happy sekali Nah Ini sama-sama Backgroundnya Teknik elektro Ya Engineer Ahli elektronika Ya Kemudian Sang mantan suami Cuek saja Terus Terus membangun Relasi Yang baru Ngejar-ngejar Anak-anak gadis Yang lain Dan seterusnya Nah Apa yang dilakukan oleh Bekas istrinya Karena dia Mencintai Ya Dan butuh Butuh kasih sayangnya Maka sikap Cuek dari Bekas suaminya ini Dia cari Cara Agar Tetap Selalu Bisa Dekat Ya Argumentasinya Ngajak ngobrol Masalah Anak Ya Selalu Nyari Cara Berkomunikasi Misal Nanya Ini Kalau ada Persoalan Ya Elektronik Seperti ini Solusinya Bagaimana Padahal Dia sendiri Sarjana Atau Engineer Ahli bidang itu Kalaupun Dia Ada Persoalan Dia kan Bisa tanya Ke teman-temannya Ada ratusan Yang lain Yang bisa Memberikan Second opinion Kepada dia Kan Tidak harus Kepada Mantannya Tadi Dia punya teman kerja Dan seterusnya Nah Kenapa dia Bertanya Kepada Bekas Suaminya Jawabannya Nyari Alasan Agar Bisa Berkomunikasi Dan Dekat-dekatan Lagi Ya Atau Dimana Misal Di India Juga India Itu kan Dokternya Banyak Ya Jadi India Itu Salah Satu Negara Yang Menghasilkan Engineer Dan Dokter Paling Banyak Di Dunia Pada Saat Ini Jadi Pasangan Suami Istri Itu Yang Sama Sama Dokter Itu Banyak Di India Misal Suaminya Selingkuh Ya Dengan Temannya Misalnya Ternyata Setelah Terjadi Perpisahan Suaminya Tidak Butuh Dengan Bekas Istrinya Ini Dia Happy Saya Saya Punya Income Besar Sendiri Dan Seterusnya Ada Persoalan Atau Dicari Carilah Alasan Agar Bisa Bertanya Kepada Suaminya Ini Kalau Ada Misal Orang Keselio Ini Ini Bagaimana Bagusnya Padahal Dia Punya Ribuan Teman Yang Lain Dosennya Seniornya Dan Seterusnya Yang Bisa Dia Tanya Tentang Persoalan Itu Kenapa Dia Tanya Kepada Bekas Suaminya Jawabannya Agar Dia Punya Alasan Untuk Bisa Kembali Berdekat Dekatan Jadi Orang Kadang Memang Tidak Merasa Bahwa Dia Sangat Mencintai Ketika Sedang Emosi Saat Emosi Sudah Mulai Berda Nah Disitulah Orang Akan Mulai Merasa Membutuhkan Maka Kalau Anda Terus Merasa Butuh Kepada Mantan Terus Berusaha Mendekati Dia Maka Dia Akan Tambah Cuek Dan Tambah Menjauh Ya Gimana Sih Rasanya Kalau Kita Ini Dibutuhkan Oleh Semua Orang Ya Anda Bayangkan Kalau Kita Punya Akun Whatsapp Sehari Semalam Itu Paling Banyak Satu Chatting Yang Masuk Begitu Ada Chatting Masuk Itu Rasanya Antusias Banget Kan Untuk Melihat Dan Menjawab Ternyata Begitu Dibuka Isinya Promo Begitu Dibuka Isinya Orang Minta Sumbangan Dibandingkan Kita Punya Akun Whatsapp Ya Ratusan Orang Chatting Dan Butuh Kepada Kita Setiap Hari Yang Minta Nasehat Yang Minta Waktunya Untuk Bicara Curhat Langsung Yang Minta Waktunya Untuk Menjadi Narasumber Disana Disini Dan Seterusnya Itu Membuka Akun Whatsapp Jadi Malas Paling Yang Dibuka Pesannya Yang Memang Nomernya Sudah Tercantum Di Handphone Ya Jadi Orang Ketika Dibutuhkan Itu Malah Seringkali Cuek Beda Kalau Dia Butuh Ya Kalau Dia Butuh Ya Mendekat Terus Nah Jadi Memang Kalau Anda Ngoyak Ngoyak Terus Ngejar Ngejar Terus Mantan Maka Dia Tidak Akan Pernah Merasa Membutuhkan Kita Kalau Anda Ingin Mantan Membutuhkan Anda Maka Kuncinya Anda Harus Tidak Butuh Dia Ya Anda Cuekin Zaja Begitu Maka Ketika Itulah Dia Akan Mulai Merasa Membutuhkan Kehadiran Anda Ketika Anda Sibuk Ya Untuk Menunjukkan Eksistensi Anda Anda Selalu Mengikuti Dia Dia Posting Sesuatu Anda Yang pertama Sekali Nge-like Postingannya Jadi Dia Tambah Tidak Butuh Kepada Kita Bisa Jadi Malah Postingannya Dia Private Akun Kita Tidak Bisa Lihat Kalaupun Tidak Diblokir Ya Tetapi Ketika Anda Tidak Pernah Melihat Postingan Dia Dan Anda Belajar Untuk Tidak Perduli Lagi Dengan Dia Disitu Dia Akan Mulai Kepikiran Anda Kemana Ngapain Saja Ya Kok Dulu Ngejar Ngejar Kok Sekarang Tidak Butuh Apa Sudah Menemukan Seseorang Yang Baru Dan Seterusnya Tidak Nah Jadi Ya Itu Yang Penting Untuk Dipahami Lekal Begitu Aktivitas Kita Apa Sekarang Kegiatan Kita Apa Lekal Kegiatan Bisa Banyak Ya Kan Kegiatan Kita Ini Hidup Kita Ini Tidak Cuma Ngurusi Mantan Biar Kembali Ya Kita Punya Kehidupan Kita Punya Pekerjaan Kita Punya Hobi Kita Punya Banyak Teman Banyak Sahabat Yang Pasti Bagaimana Caranya Agar Kita Ini Selalu Bisa Memberi Manfaat Bisa Diterima Oleh Banyak Orang Maka Semua Orang Akan Juga Membutuhkan Kita Ya Maka Di dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Al-Mu'minu Ya'lafu Wa Yu'lafu Wala Khaira Fima La Ya'lafu Wala Yu'lafu Wa khairun Nasi Anfa'uhum Lin Nas Seorang Mu'min Itu adalah Orang Yang Bisa Menerima Dan Diterima Orang Lain Dan Tidak Ada Kebaikan Bagi Orang Yang Tidak Bisa Menerima Dan Tidak Bisa Diterima Orang Lain Ya' Dan Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Jadi 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 Kalau Ditanya Kita Lepaskan Dulu Manta Apa Kegiatan Kita Sekarang Berusaha Untuk Selalu Menjadi Orang Yang Paling Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Contoh Ini Ini kan Lagi Masanya Pandemi Ya' Bukan Dokter Bukan Paramedis Bukan Perawat Bukan Bidan Ya' Tetapi Kita Tetap Bisa Memberikan Manfaat Edukasi Kepada Orang Lain Jadi Contoh Kita Menganjurkan Orang Untuk Vaksinasi Ayo Segera Vaksin Agar Heart Immunity Bisa Segera Tercapai Dan Kita Bisa Kembali Kerja Normal Lagi Misal Kalau Kita Sudah Divaksin Sudah Tahu Mekanismenya Bagaimana Cara Mendaftarnya Secara Online Dan Seterusnya Kan Kita Sudah Punya Ilmu Bagaimana Agar Pengalaman Ini Juga Bermanfaat Ya Kita Ngajak Orang Untuk Segera Divaksin Kemudian Ngajari Begini Loh Cara Mendaftarnya Sehingga Hidup Kita Menjadi Manfaat Maka Rasulullah Menegaskan Bahwa Manusia Yang Terbaik Adalah Manusia Yang Paling Banyak Memberikan Manfaat Untuk Orang Lai Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bisawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pana